Tarumah Negara adalah kerajaan tertua di Pulau Jawa Kerajaan tertua setelah kutbai negara di Kalimantan Sesuai informasi yang didapat dari Tugu Prasasti Tarumah Negara ini berdiri sekitar abad 4 Masehi dan berakhir 7 Masehi Kerajaan ini didirikan oleh Raja Jaya Singawarman pada tahun 358 Masehi Tarumah Negara adalah kelanjutan dari Kerajaan Salakan Negara Salakan Negara ini mengalami kehancuran Setelah mengalami serangan bertupi-tupi Hingga pada akhirnya melarikan diri pergi ke tempat pengasingan Di tempat tersebut Jaya Singawarman mendirikan kerajaan baru Yang bernama Tarumah Negara Tarumah Negara sendiri diambil dari nama tanaman Yang tumbuh di sekitaran Sungai Citarum Tanaman ini sering digunakan oleh masyarakat setempat Untuk pewarna kain tenun Dan pengawet pakaian Bahkan tanaman ini menjadi bahan komoditir terbesar di Kerajaan Tarumah Negara Pendiri Kerajaan Tarumah Negara Jaya Singawarman itu sendiri Adalah seorang maha resi dari India Tepatnya di Salankayana Kerajaan Tarumah Negara Berpusat di Sundapura Yang sekarang dikenal dengan nama Kabupaten Bekasi Luas Kerajaan Tarumah Negara Hampir seluruh Pulau Jawa Bagian Barat Tarumah Negara Tarumah Negara juga memiliki pengaruh besar di daerah Jawa Tengah Menurut Prasasti Tugu Cilincing Jakarta Daerah Kekuasaan Kerajaan Tarumah Negara Meliputi wilayah Banten Jakarta Bogor Dan Cirebon Selama 24 tahun Jaya Singawarman Menjadi Raja Ia pun meninggal dunia Makam Jaya Singawarman Berada di sekitar sungai Gomati Bekasi Dan setelah wafatnya Jaya Singawarman Kedudukan Raja Digantikan oleh anaknya Bernama Darmaya Warman Yang memimpin selama 13 tahun Dari 382 Masehi Hingga 395 Masehi Setelah Darmaya Warman Wafat Kedudukan Raja Digantikan Purna Warman Raja Purna Warman Merupakan Raja Besar Yang pernah memimpin Kerajaan Tarumah Negara Dalam prastasti Pasir Jambu Dan Kebun Kopi Purna Warman Memiliki Pengaruh Besar Terhadap Kemajuan Pemerintahan Tarumah Negara Purna Warman Memerintah Selama 39 tahun Yakni Dari Tahun 395 Masehi Hingga 434 Masehi Tak heran Purna Warman Cukup lama Memimpin Ia Melegitimasi Kekuasaan Dengan Merucu Kepada Dewa Wisnu Sebagai Salah Satu Dewa Tertinggi Dalam Agama Hindu Dalam Prasasti Pasir Jambu Raja Purna Warman Menceritakan dirinya Sosok Raja Yang memiliki Webawah Tinggi Tangguh Gagak 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 Dan ditakuti Semua musuh Sehingga Ia Sudah Sepatutnya Dihormati Oleh Siapapun Siapa Saja Yang Melawan Maka Akan Menjadi Duri Baginya Maka Sudah Dipastikan Jika Musuh-musuhnya Melawan Akan Mati Atas Kehebatan Raja Purna Warman Kerajaan Tarumanegara Mampu Menguasai 48 Kerajaan Kecil Di Bawahnya Dan Ia Mampu Menguasai Daerah Jawa Tengah Seperti Purbalingga Banjar Negara Brebes Dan Sekitarnya Kepemimpinan Purna Warman Akhirnya Diteruskan Oleh Anaknya Bernama Wisnu Warman Dan Digantikan Indra Warman Dan Selanjutnya Hingga Abad Ketujuh Kerajaan Tarumanegara Akhirnya Hancur Setelah Serangan Dari Kerajaan Sriwijaya Yang Ingin Menguasai Selat Sunda Terim Terim Sari